Audio Jungle Moldova bakal menjadi lawan ketiga timnas Indonesia Indonesia 20 di Turki. Sebelumnya, timnas Indonesia 20 menang 2-1 atas klub lokal Turki Jaga Ligispor pada Senin 24 Oktober 2022. Kemudian pada Rabu 26 Oktober 2022, timnas Indonesia 20 dihadapkan dengan tim yang menempati ranking 12 di Eropa, timnas Turki. Hasilnya timnas Indonesia 20 kalah tipis 1-2. Meski kalah, pelatih timnas Indonesia 20 Sintayong sudah cukup puas dengan hasil yang didapat. Berhubung sanggup menyaingi Turki, logikanya timnas Indonesia 20 bisa menembangkan timnas Moldova U20. Sebab, tim yang satu ini tidak masuk kategori istimewa. Terbukti, di koefisien ranking yang dikeluarkan UEFA, timnas Moldova 20 hanya menempati posisi 48 dari 53 negara. Jika dihitung dari bawah, timnas Moldova U20 menduduki peringkat 6. Hasil buruk pun mereka dapatkan di kualifikasi Piala Eropa U19 2023 yang berlangsung mediu September 2022. Tergabung di grup 13 bersama Slovenia, Irlandia Utara, dan Belanda, Moldova menjadi bulan-bulanan. Moldova tercatat kalah 0-2 dari Belanda, dihajar Slovenia 0-4, dan ditumbangkan Irlandia Utara 0-2. Ahlasil Moldova mendekam di posisi juru kunci dan gagal lolos ke Elet Rhone atau tahap akhir kualifikasi Piala Eropa U19 2023. Karena itu, timnas Indonesia U20 berpeluang besar menghajar Moldova dalam laga nanti. Undian Piala Asia U20 2023 sudah dilakukan. Timnas Indonesia U20 menempati grup A pada ajang yang akan berlangsung di Uzbekistan mulai 1 Maret 2023. Garuda Nusantara bisa dikatakan ada di dalam grup I yang cukup berat. Di grup A, ada tuan rumah Uzbekistan U20, kemudian ada Irak U20, dan Syria U20. Sebelum menyaksikan aksi timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023, ada baiknya kita mengintip terlebih dahulu kekuatan calon lawan Garuda Nusantara. Bola.com mengulas kekuatan Uzbekistan, Irak, dan Syria. Tiga alasan timnas Indonesia U20 bisa kalahkan Turki U20. Ada faktor Sintayong. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Timnas Indonesia U20 akan melanjutkan pemesatan latihan mereka dengan menghadapi Turki U20. Pertandingan uji coba ini akan berlangsung pada Rabu 26 Oktober 2022 malam. Adapun, ini menjadi laga uji coba kedua timnas Indonesia U20 selama menjalani pemusatan latihan di Turki. Sebelumnya, timnas Indonesia U19 melawan tim lokal. Meski kurang menjanjikan, timnas Indonesia U20 berhasil merek kemenangan tipis 2-1 atas Cakaliki Spar. Kini lawan timnas Indonesia U20 selanjutnya tidak sembarangan. Jika menilai kekuatan, Turki U20 jauh berada di atas Cakaliki Spar. Timnas Turki U20 saat ini menempati posisi 11 di Eropa di perhitungan koefisien ranking UEFA. Alhasil, di kualifikasi Piala Eropa U19 2023 yang baru saja bergulir pada September 2022, timnas Turki U19 atau U20 ditempatkan di pot 1. Turki 20 yang diperkuat oleh pemain-pemain dari klub besar Turki, Macam, Galatasari, dan Fenerbahce. Ada juga pemain yang berkarir di luar negeri, Barkai Yilmaz, Jakob Kalayici, dan Berzan Polat. Kedati begitu, timnas Indonesia U19 masih punya peluang untuk mengalahkan Turki U20. Apa saja alasannya? Pertama, tren sedang positif. Timnas Indonesia U19 datang ke Turki untuk memusatkan latihan dengan tren positif. Mereka datang dengan modal lolos ke Piala Asia U20 2023 sebagai juara grup. Tren positif itu berlanjut dengan merehasil kemenangan saat melakoni laga uji coba pertama mereka di Turki, melawan Cakaliki Spar. Dengan tren positif ini, tentu saja diharapkan bisa menjadi modal berharga bagi Marcelo Ferdinand dan kolega untuk melawan Turki U20. Kedua, motivasi melawan tim Eropa. Bisa melawan tim Eropa seperti Turki U20 tentu bukan kesempatan yang sering datang buat para pemain timnas Indonesia U19. Harapannya, kesempatan laga ini bisa menjadi tambahan motivasi buat mereka untuk memberikan hasil terbaik dan menambah kepercayaan diri dengan mengalahkan Turki U20. Ketiga, faktor Sintayong. Sintayong merupakan pelatih berpengalaman yang sudah tidak asing melawan tim-tim asal Eropa. Tengok saja pengalamannya saat menukangi timnas Korea Selatan. Beberapa tim Eropa sempat dihadapi Sintayong sebagai pelatih Korea Selatan. Yang paling ikonik tentu saja saat Korea Selatan mengalahkan Jerman sekaligus membuat Jerman angkat koper dari Piala Dunia 2018. Pengalaman melawan tim-tim Eropa ini bisa menjadi modal penting bagi timnas Indonesia U19 karena punya pelatih yang tak asing dengan kekuatan dan cara bermain tim Eropa. Siap naturalisasi? Ini target besar Iver Jenner jika bela timnas U20 Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Calon pemain naturalisasi untuk timnas U20 Indonesia, Iver Jenner mengaku memiliki target tinggi bersama skuad Garuda Nusantara. Iver Jenner memang menjadi salah satu pemain yang tengah mencuri perhatian Sintayong. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong itu menyatakan telah mengakui kualitas Iver Jenner dan Justin Hapner. Oleh karena itu, baik Iver Jenner dan Justin Hapner pun saat ini tengah menjalani proses naturalisasi. Bahkan, pemain Utrek U20 hari ini juga telah melakukan pemancara dengan Badan Intelijenegara sebelum melanjutkan proses naturalisasi. Iver Jenner dan Hapner juga sedang mengunjungi kantor PSSI GBK Arena Senayan, Jakarta pada Senin 24 Oktober 2022. Saat datang ke kantor PSSI, Jenner pun berbicara banyak dari menceritakan silsilah keluarganya hingga darah Indonesia mengalir di darahnya. Selain itu, Jenner berbicara target bersama timnas U20 Indonesia apabila ia resmi dinaturalisasi. Pemain berusia 18 tahun itu mengaku memiliki target besar untuk bisa membawa timnas Indonesia lebih baik. Ia bahkan dengan tegas mengatakan bahwa akan memberikan kemampuan terbaiknya. Target besar saya, goal saya bersama timnas Indonesia adalah tentu saja untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan yang terdekat untuk menunjukkan kemampuan saya kepada masyarakat Indonesia. Ujar Iver Jenner kepada Awak Media. Menurutnya, apabila ia terus menunjukkan yang terbaik, tentu saja tak menutup kemungkinan berhasil. Jenner bertekad ingin bisa menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa ia memang layak masuk timnas. Dan saya pikir yang terpenting adalah bekerja keras dan menunjukkan ke publik bahwa nantinya akan ada hasil yang baik. Ucapnya. Memiliki target tinggi tentu saja tak mudah untuk Jenner, sebab ia juga harus beradaptasi dengan semua pemain yang mengikuti permainan apa yang dimau sang juru taktik Sintayong. Meski tak mudah, Jenner mengaku tak akan mudah menyerah. Hal ini karena ia mendapat banyak dukungan tak hanya dari pecinta sepak bola tanah air saja. Namun keluarga, klub hingga teman-temannya pun mendukung dengan sangat baik. Jenner mengaku bahwa semua pihak mendukung apa yang menjadi pilihannya dan pilihan tersebut bergabung dengan timnas Indonesia. Bahkan ia dengan tegas mengatakan bahwa ia memiliki tekat besar untuk bisa meraih kemenangan itu. Teman-teman saya sangat bangga dengan pilihan saya ini. Karena saya punya darah Indonesia. Ayah, ibu, kakek, nenek juga senang dan saya ingin membanggakan mereka dengan pilihan saya. Ini yang membuat saya ada di sini. Tuturnya. Sementara itu, pemain Utrek U21 ini memang belum tahu kapan bisa bergabung dengan timnas U20 Indonesia. Namun sebagai pemain, ia tak bisa memungkiri apabila dia cukup antusias untuk bisa berseragam timnas Indonesia.